Kepala Badan Resersi Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto mengungkapkan pabrik ekstasi yang digerebek polisi di Tangerang, Banten mampu memproduksi hingga 3.000 butir pil dalam turun waktu setengah jam. Dia mengatakan hal itu saat merilis hasil penggerebekan pabrik pembuatan ekstasi di kawasan perumahan Lafon Suan City, Cluster, S. Cantra 2 No. 5, Kawaron, Jira, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya dalam kurung waktu sesingkat itu, kegiatan pabrik ekstasi tersebut sangat efektif dalam memproduksi ribuan butir pil ekstasi yang akan disebar luaskan ke masyarakat. Polisi mengambil langkah cepat menggerebek lokasi pabrik narkoba itu sebelum terjadi peradaran gelap narkotika dan fisikotropika ke berbagai wilayah Indonesia. Dari hasil pengungkapan ini, beragam barang bukti berhasil disita, mulai dari bahan mentah, alat pencetak, hingga ribuan butir pil ekstasi yang telah berhasil diproduksi. Setidaknya ada 11 bungkus besar yang masing-masing berisi ekstasi dengan jumlah keseluruhan 25 ribu butir, dua bungkus plastik klip masing-masing berisi kapsul diduga ekstasi dengan jumlah keseluruhan 1 ribu butir, dan delapan bungkus plastik klip ekstasi dengan jumlah keseluruhan 1.380 butir pil ekstasi. Sementara, untuk barang bukti bahan mentah yang diamankan adalah berbagai macam rekursor seperti serbuk glatium, MDT, serbuk putih magnasium, dan serbuk pentilon dengan total belat 46.250 gram. Selain itu ada metafetamin 1 liter, rekursor seperti metanol 3 liter, kapsul kafein 200 kapsul, satu unit mesin pencetak tablet, berbagai macam peralatan klan, lab, dan alat komunikasi. Tim penyidik kepolisian juga telah berhasil menangkap 4 orang tersangka dari dua daerah keberadaan pabrik ekstasi tersebut, yakni di Tangerang dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dia menambahkan penyidik bereskrim saat ini melakukan pendalaman mengenai asal bahan baku yang diterima para pelaku di Tangerang dan Kota Semarang. Kepada bergola.com di Jakarta dilaporkan, polisi juga melakukan pengejaran terhadap dua orang tersangka lainnya yang diduga sebagai otak pembuatan ekstansi tersebut. Untuk mengungkap hal tersebut, aparat kepolisian akan terus bekerjasama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Beaya dan Cukai, serta di Tres Narkoba, jajaran kepolisian daerah. Pelaku ditangkap dijerat dengan Pasal 132 Ayat 1 Subsider Pasal 112 Junco, Pasal 132 Ayat 1 Junco, Subsider Pasal 113 Joe, Pasal 132 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.